Hai cofrens, pada soal ini diberikan gambar dari tiga benda yaitu MA, MB, dan MC, dan ditanyakan mengapa gaya gravitasi yang bekerja pada benda MB memiliki arah seperti pada gambar dan bagaimana menentukan resultan gaya yang bekerja pada MB. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita akan menggunakan konsep dari hukum Newton tentang gravitasi yang mana kita dapat mengingat bahwa gravitasi Newton mempelajari mengenai gaya tarik-menarik antar benda termasuk juga contohnya adalah gaya tarik-menarik antara bumi dengan bulan. Nah, secara persamaan, besarnya gaya gravitasi Newton ini dapat dirumuskan sebagai F sama dengan G dikali M1 M2 per R kuadrat yang mana untuk F merupakan besarnya gaya gravitasi G merupakan konstanta gravitasi yang besarnya 6,67 x 10-11 Nm2 per kg kuadrat M1 dan M2 adalah masa dari masing-masing benda dan R adalah jarak antar bendanya yang kemudian dikuadratkan Nah, berarti dari teori gravitasi Newton ini kita mengetahui mengapa gaya MB seperti pada gambar karena MB mengalami gaya tarik yang diakibatkan oleh benda MA dan juga MC sehingga arah gayanya mendekati benda MA dan juga MC Nah, berarti selanjutnya dapat kita cari untuk resultan gaya yang bekerja pada MB atau kita tuliskan sebagai FB yang mana berarti merupakan penjumlahan antara FBC dan juga FBA yang terdapat pada gambar Namun sebelumnya dapat kita berikan nama terlebih dahulu di sini untuk jarak dari B ke A adalah RBA sedangkan dari B ke C adalah RBC Nah, dan karena di sini arah dari gaya gravitasinya berlawanan maka untuk menghitung resultannya dapat kita lakukan pengurangan yaitu FBA dikurang dengan FBC lalu kemudian kita akan gunakan persamaan gayanya untuk gaya gravitasi yaitu berarti GMBMA dibagi dengan RBA kuadrat dikurang dengan GMBMC dibagi dengan RBC kuadrat yang mana bentuk persamaan ini juga dapat kita sederhanakan menjadi GMB dikalikan dengan MA per RBA kuadrat dikurang MC per RBC kuadrat Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya